Hai semua, selamat datang kembali di Play Cinema Channel Selain mencintaimu, hobi Mba Yanni itu menebak Menebak apa arti kode kerasmu yang tak kunjung kupahami Plus menebak-nebak sebenarnya film AXL rilisan tahun 2018 ini Beneran keren dan seserem sampulnya gak sih? Soalnya yang Mba Yanni baca, film ini berhubungan sama teknologi canggih Terus masuk ke kategori film petualangan Tapi masuk juga ke film ilmiah keluarga Haa, yaudah deh gak usah banyak nerka-nerka kali ya Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Let's go! Seorang pembalap motor kerasandal bernama Miles Hill Hari itu kembali mengikuti perlombaan Tiba di putaran, seseorang menyenggolnya hingga terjatuh Miles yang masih bisa bangkit pun kembali menghampiri motornya Tapi sial, rantai motor malah putus hingga mau tidak mau Pada babak itu dirinya harus keluar dari arena balap Miles selalu dihampiri cek ayahnya Dia meminta rantai cadangan Tapi justru rantai yang telah putus itulah cadangannya Dan kini mereka tidak punya rantai lain lagi Tidak lama pemenang dari babak tadi datang Dia adalah Sam Bersama teman-temannya, Sam merayakan kemenangan itu Karena sekarang Miles tidak punya rantai lagi Chuck mendekati Sam dan ayahnya George Fontaine Dia menjelaskan apa yang menjadi masalahnya sekarang Dan meminta satu cadangan rantai Agar Miles bisa kembali mengikuti perlombaan Tapi George tidak mengizinkan itu Dengan alasan, dia juga harus menghemat suku cadang Untuk motor anaknya Chuck dan Miles pun kembali ke tempat dengan pasrah Tapi tidak lama kemudian, seorang perempuan cantik datang Dia tiba-tiba memberikan cadangan rantai kepada Miles Hingga akhirnya, Miles pun bisa kembali mengikuti babak akhir perlombaan Babak akhir sekarang sedang berlangsung Dengan bakat yang sudah ada pada diri Miles dan Dewi Fortuna yang selalu ada di pihaknya Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Miles Hill Setelah mendapatkan ucapan bangga dari sang ayah Mereka berdua langsung berkemas untuk pulang Beberapa saat kemudian, Shem dan teman-temannya datang Dia mengundang Miles untuk datang ke pestanya Di awal, Miles menolak Dengan alasan, dia harus bekerja membantu ayahnya di bengkel Tapi karena terus dipaksa untuk datang, dia pun berkata Jika dia akan mengusahakannya untuk datang Chuck yang mendengar percakapan Miles dan Shem Menyuruh Shem untuk mencoba dekat dengan Shem dan ayahnya Itu karena mereka kaya dan otomatis Punya banyak koneksi yang akan mempermudah mereka untuk perlombaan berikutnya Sin berpindah pada sebah laboratorium bernama Crane System Perusahaan ini tercatat sukses menciptakan program yang dinamakan drone penyengat Program yang bisa mendeteksi musuh dari jarak jauh Berikutnya, mereka pun menciptakan sebah robot pembunuh yang diberi nama Axel Yang digadang-gadang nih, akan menjadi senjata paling mematikan untuk pihak militer Amerika Tapi tidak lama terjadi keributan Dimana robot Axel berhasil kabur dari laboratorium Ilmuannya yang bernama Hendrik Ketika mengetahui hal itu, langsung menyuruh asistennya Stark Untuk mengambil alih kendali drone penyengat Guna mencari keberadaan Axel sekarang Walaupun tindakan itu ilegal Karena sudah menjual drone kepada pihak militer Hendrik tetap melakukannya Kita kembali lagi pada Mels Yang akhirnya datang juga ke pestanya Sam Dengan penampilan seadanya Mels masuk ke dalam pesta Dan langsung disambut dengan ramah oleh Sam Kemudian Mels pun dikenalkan kepada teman-teman Sam Yang sedang sibuk merekam kegiatan menyenangkan disana Karena tak bisa langsung akrab dan bersenang-senang Mels pun memilih untuk melipir dan melihat tempat lain Tak disangka dia malah masuk ke garasi pribadi milik Sam Terlihat disana ada motor dan mobil mewah milik anak orang kaya itu Ketika dia iseng mencobanya Perempuan cantik yang memberinya rantai kemarin datang Dan ternyata dia tinggal di belakang rumah Sam Kebetulan juga ibunya bekerja menjadi asisten rumah tangga keluarga Sam Sama tidak tertariknya dengan keributan di luar sana Mels dan perempuan bernama Sarah itu pun mengobrol sambil duduk di mobil Sam Tapi tidak lama Sam datang dan membuatnya tidak enak hati Yang akhirnya Mels pun memutuskan untuk pulang Di sisi lain Hendrik dan Stark masih dibuat bingung dan panik Karena drone mereka tidak kunjung menemukan Axel Ditambah Kapten Weaver sudah meminta Hendrik untuk mengirimkan kode Agar militer bisa secepatnya mengendalikan Axel dari jarak jauh Dan terjawablah kenapa drone itu tidak bisa menemukan Axel Karena ternyata kini Axel sedang bersembunyi di sebuah tempat entah dimana itu Kesekan harinya Sam datang ke rumah Mels untuk mengajaknya ke sebuah tempat Sam memang kerap merekam apapun lalu ia unggah di sosial media Dan hari itu dia meminta Mels untuk menunjukkan bakatnya Singkat waktu mereka pun sampai Di rekaman video yang pertama Mels nampak memukau dengan freestyle yang dilakukannya Awalnya semua nampak baik-baik saja Bahkan Sam menyuruh Mels untuk mengikuti kejuaraan nasional Tapi ternyata ada rencana busuk dari Sam dan teman-temannya Ketika Mels akan melakukan freestyle keduanya Tiba-tiba saja motor Mels tidak bisa dikendalikan Yang membuat Mels terjatuh lalu lehernya cedera Bogongnya lagi bukanya ditolongin Mereka tetap merekam kejadian itu Meninggalkan bensin pengganti dan pergi Mels yang akhirnya menyadari jika dia telah dipermainkan pun Hanya bisa ngebatin Dia lalu mengganti pakaiannya Mengisi ulang bensin dan bergegas untuk pergi Tapi tiba-tiba terdengar suara mencurigakan Dari tumpukan barang-barang bekas Karena penasaran Mels pun pergi ke sana Dan untuk berjaga-jaga Dia mengambil batu dan mulai masuk ke peti kemas bekas Ternyata di dalam sanalah Axel bersembunyi Mels yang ketakutan pun langsung lari Berusaha keras menyalakan motornya Lalu pergi ke tanah yang lebih tinggi Tapi setelah dilihat Axel tidak mengejarnya Mels pun kemudian turun Tapi ketika dia melihat ke sekitar Axel sudah memantaunya dari atas bukit Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka Di sini Mbak Yanis picol sumpah Soalnya lihat Mels bahwa motornya keren banget Ditambah Axel yang udah gak diragukan lagi kemampuannya Tapi gara-gara melampat terlalu tinggi Dia terjatuh lalu tersungkur ketumpukan besi-besi Karena tidak kunjung bangkit Mels pun mendekati robot anjing itu Terlihat dia masih tidak percaya dengan apa yang ditemukannya Axel yang terluka dan tidak sanggup untuk melawan Berniat untuk mengaktifkan mode penghancuran diri Karena takut Mels adalah ancaman baginya Tapi ternyata Mels berusaha menolong Membuat Axel akhirnya tahu jika Mels adalah orang yang baik Setelah melepas besi yang menancap pada tubuh Axel HP milik Mels diretas Guna meminta tolong Mels untuk memperbagi tubuh Axel yang rusak Mels tahu jika untuk memperbagi Axel adalah hal yang rumit Tapi karena kecanggihan sistem yang sudah ada Mels hanya perlu mengikutinya saja Tepat ketika hari berganti Mels berhasil memperbagi Axel Karena ada salah satu bagian tubuh Axel yang rusak Mels pun menggantinya dengan secuil bodi motornya Setelah semuanya sudah selesai Perlahan Mels menyuruh Axel untuk berjalan Dia lalu mengisi bahan bakar yang membuat Axel kembali bersemangat Di hari itulah persahabatan antara Axel dan Mels terjalin Axel yang penasaran mulai mengendus Dia juga meretas GoPro yang ada di helm Mels Dan melihat kejadian buruk yang menimpa Mels kemarin Tidak ingin terus diingatkan oleh hal itu Mels majak Axel untuk bermain Dan karena saking asiknya bermain Sampai tidak sadar jika drone penyengat Berhasil menemukan keberadaan Axel Lokasi keberadaan Axel kini pun sudah diketahui oleh Stark dan Endric Dengan cepat Stark akan menonaktifkan sistem dari Axel Tapi hal itu langsung ditolak oleh Endric Endric beralasan ingin memanfaatkan Mels untuk tes subjek manusia Dia juga yakin jika Axel tidak akan pernah menyakiti Mels Kita beralih pada Sarah yang khawatir dengan keadaan Mels Dia lalu datang ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Sim Mendengar suara Sarah dan dianggap sebagai ancaman Dan Axel lari dan langsung menahan mobil Sarah Membuat Sarah sangat ketakutan Untungnya Mels segera datang Dia berusaha keras menenangkan Axel Dan meyakinkan Sarah jika Axel sebenarnya tidak berbahaya Kalau Mbak Yanni jadi Sarah pun pasti takutlah Tapi di sini Sarah percaya dengan Mels Dia keluar dari mobil dan mulai berkenalan dengan Axel Axel sendiri juga sudah mendeteksi jika Sarah memang teman layaknya Mels Mereka bertiga pun kemudian bersenang-senang membuat Mels dan Sarah menjadi lebih dekat dari sebelumnya Tidak terasa malam pun tiba Mereka berdua duduk sambil membicarakan dari mana asalnya Axel Sarah kemudian menduga jika Axel adalah milik militer Dan jika memang waktunya sudah pasti ya menyuruh Mels untuk mengembalikannya Melihat bekas tembakan pada tubuh Axel Mels berpikir jika pemiliknya sekarang sudah tak pantas untuk mendapatkan Axel kembali Di sisi lain Hendrik dan Stark masih memantau Axel Stark menyarankan untuk membayar mahal dua orang itu Lalu dapatkan Axel kembali dan masalah akan selesai Tapi Hendrik malah menolak Karena dia melihat perkembangan Axel semakin bagus ketika setiap menitnya dihabiskan untuk bersama manusia Singkat waktu pagi pun tiba Sarah kini harus segera kembali ke rumah Karena pasti ibunya mengkhawatirkan dia Tapi Mels tidak akan pergi tanpa Axel Dia berpikir jika tidak semua orang bisa berhasil menjinakkan Axel Dan dikhawatirkan Axel akan membunuh orang-orang yang mencoba mendekatinya Maka dari itulah Sarah pun setuju untuk mengajak Axel pulang lalu menyembunyikannya di suatu tempat Di tengah perjalanan pulang mereka mampir ke pom bensin Di sana Mels lupa jika ia tidak membawa uang cash Hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan Axel yang meretas SPBU dan mesin ATM di sampingnya Dengan cepat Mels menyuruh Axel untuk berhenti Dan karena tidak ingin menyanyiakan kesempatan Sarah mengambil uang yang terlanjur keluar itu Singkat waktu mereka sampai di tempat rahasia Awalnya mereka sedang bersenang-senang Axel tiba-tiba menunjukkan hal mengejutkan kepada Sarah dan Mels Dia memberitahu jika sebenarnya Axel diciptakan untuk membantu pihak militer dalam melaksanakan tugasnya Dia bahkan mengeluarkan kunci yang bisa menghubungkan dirinya dengan Mels Ini artinya semua kendali sepenuhnya ada di tangan Mels Mengetahui ada Sam yang datang Sarah menyuruh Mels untuk menyembunyikan Axel Tapi gara-gara ucapan Sam yang menyinggung perasaan Sarah Mels datang Ketika Sam hendak memukul Mels Axel dengan cepat langsung menahan Sam Bahkan menyeret Sam ke hadapan Mels Disitu Mels memperingatkan Sam untuk jangan pernah dekati Sarah lagi Atau dia akan mengirim Axel Sam yang berhasil kabur tapi masih tidak terima dengan apa yang sudah terjadi Datang lagi ke tempat rahasia bersama teman-temannya Untuk apa lagi kalau bukan balas dendam Dia memancing Axel keluar sambil menuangkan bensin yang dia bawa Tidak lupa seperti biasanya Teman Sam merekam kejadian itu agar seluruh dunia tahu Di waktu yang sama ketika Mels dan Sarah pulang ke rumah Untuk memberitahu ayahnya tentang Axel Sarah yang melihat siaran langsung milik Sam Langsung menyuruh Mels untuk segera pergi Karena Axel dalam bahaya Tapi ternyata mereka terlambat Axel kini sudah tak berdaya Karena seluruh tubuhnya dibakar oleh Sam dan teman-temannya Untung Axel masih sadar Dia lalu mengirimkan notifikasi ke HP Mels Untuk memberitahu koordinat sebuah tempat Namun di tempat lain Salah satu orang suran crane system Rupanya mengetahui keberadaan rumah Mels Dia datang untuk mengambil kunci Axel Ayah yang tidak mau langsung memberi begitu saja Mengatakan jika benda itu disimpan di garasi Padahal sebenarnya ada di samping laptop Ketika orang itu masuk ke garasi Ayah datang menjebaknya dan menodongkan senjata Kembali lagi pada Mels yang sudah sampai Pada lokasi yang diinginkan Axel Di tempat itu Mels dibantu Sarah Sedikit demi sedikit mulai memperbaiki tubuh Axel Lalu sambil menunggu pemulihan Axel Mereka berdua yang saling menyukai pun mulai bercipok ria Jom lo sabar ya Tapi kejadian tak terduga terjadi Stark dengan senjata mengirim status darurat Kepada Captain Weaver dengan mengirim lokasi Axel berada Tak menunggu waktu lama Para anggota militer pun langsung mengepung tempat itu Ketika salah satu dari mereka akan menutup mulut Axel Mels yang sedang bersembunyi Mengalihkan perhatian hingga pemulihan Axel selesai Dan membuat rencana mereka gagal Tidak disangka jika Axel masih menyimpan memori tentang Sam Dia yang dendam dengan Sam pun langsung pergi Sam yang malam itu sedang mengadakan pesta Masih santai-santai saja Sampai salah satu temannya sadar dan langsung berteriak Memperingatkan yang lain agar kabur Pesta pun kini jadi porak-poranda Sam tidak sanggup berlari dan hanya bisa bersembunyi di bawah mobil Saat dia hampir saja celaka Mels datang tepat waktu Lalu meminta Axel untuk tenang Tapi hal buruk lain datang Drone penyengat yang dikirim Hendrik Mengepung mereka dan dengan cepat melempukan Axel Setelah robot anjing itu sudah tidak berdaya Orang-orang keren sistem datang Membawa Axel, Sarah dan juga Mels ke laboratorium Di sana Hendrik menyuruh Mels Untuk mengembalikan kunci yang bisa mengendalikan Axel Atau kalau tidak dia mengancam akan melukai Sarah Hendrik lalu mengendalikan Axel secara manual Yang membuat Axel tidak ingat kepada Sarah dan Mels Di sini dengan kecerdikan Sarah Dia mengambil senter dan mulai menggambar sesuatu Yang bisa mengembalikan ingatan Axel Ternyata cara itu berhasil Axel berhasil ingat lagi dan menyatakan Jika Hendrik adalah ancaman Karena tidak ingin celaka Dia dan Sark memilih untuk kabur Tapi di depan laboratorium Sudah ada anggota militer yang datang Lalu menangkap Hendrik Ternyata Sark sudah mengkhianati Hendrik Dia diam-diam melaporkan tindakan Hendrik Kepada Kapten Weaver Di sisi lain Mels yang tidak rela Jika Axel diserahkan kepada pihak berwajib Rencana untuk kabur Pertama Sarah berpura-pura menyerahkan dirinya Padahal dia sedang mengalihkan perhatian Agar Axel dan Mels bisa kabur Kapten Weaver lalu langsung mengerahkan pasukan udaranya Untuk mengejar Axel dan Mels Dibantu oleh Sark yang memantau melalui drone Aksi kejar-kejaran pun terjadi Tidak punya pilihan lain Mereka berdua lalu nekat terjun dari tebing Yang akhirnya membuat Mels cedera tangan Sambil menahan rasa sakit Mels menyuruh Axel untuk pergi sejauh mungkin Awalnya Axel diam saja Itu karena dia tidak ingin berpisah dengan Mels Tapi demi melindungi Mels Dia pun pergi dari kejaran tentara Yang menggunakan helikopter Serta drone penyengat Tapi karena dirasa akan mengalami kerusakan Dia melindungi seluruh data Lalu mengunggahnya ke Cloud Setelah berhasil mengunggah seluruh sistem Dan jaraknya dengan Mels sudah cukup jauh Axel lalu mengubah modenya menjadi self-destruct Yang artinya dia akan meledakan dirinya sendiri Hal mengerikan yang dilakukan oleh Axel Sangat membuat Mels dan Sarah terpukul Pihak militer pun lalu menangkap Mels untuk diinterogasi Singkat waktu 6 minggu kemudian Hendrik ditahan karena dinilai melanggar aturan pemerintah Sementara Mels dan Sarah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Dan karena akan melanjutkan pendidikannya Mels dan Sarah pun pergi Mels yang tertarik dengan dunia robot pun mengambil jurusan robotik sistem Mels yang sedang santai di pinggir pantai Diberi sesuatu oleh Sarah Yang tak lain adalah kunci akses untuk mengontrol Axel sepenuhnya Ketika Mels menyutup bedah tersebut Hapai mereka berdering Dan ternyata itu adalah Axel Lalu film pun berakhir Keren banget sumpah Aku orang apu sih lor Awalnya Mbak Yeni pikir Sasak robot anjing tadi bakal liar banget Dan gak terkendali Gara-gara liat judulnya Eh ternyata dia tau caranya bersikap baik Sama orang yang udah bersikap baik ke dia juga Emang ya kalau papa itu Jangan suka menilai dari covernya Don't judge pay cover gitu bahasa kerennya Yowis Mbak Yeni dan tim mengucapkan matur nuwon Iwa hiu mangan gudong I love you lor Tapi boong Boong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya